Intro Setelah sebelumnya sempat mengunjungi pengurus besar Nadal Atul Ulama, kini di kunjungan kerjanya yang kedua, Kapolri kembali menyambangi juga salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Muhammad Diyah. Dalam pertemuan kali ini, banyak yang menjadi pembahasan penting diantaranya membahas mengenai kesetaraan gender. Untuk perihal penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak, Kapolri berkomitmen untuk memperhatikan dan mengawasi penanganan perkara tersebut. Mantan kabar es krim tersebut juga sempat mengatakan bakal memperhatikan kesetaraan gender lainnya terkait dengan membuka peluang bagi para polwan yang bakal ditempatkan di posisi-posisi strategis. Selain itu, salah satu agenda yang diutamakan ke depan adalah Polri juga bakal memperhatikan para kaum disabilitas dengan cara membuka kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk bisa menjadi aparatur sipil negara atau ASN Polri. Gender pak, exogender dan isu anak-anak tentunya menjadi perhatian kami ke depan dan bahkan terkait dengan hak bagi wanita pun, di kami juga menjadi salah satu yang dan kemudian kami agendakan bahwa ke depan ada perwakilan juga dari polwan kita yang nantinya bisa berdinas di bagian operasional. Dulu pernah ada Kapolda, maka ke depan bisa enggak ada Kapolda lagi? Paling tidak ya Pak Kapolda atau... Itu akan kita laksanakan, apalagi terkait dengan masalah kasus-kasus yang menyangkut wanita dan anak-anak. Pasti kami perhatikan. Dan kemarin itu juga sudah menjadi bagian komitmen kami yang kami sampaikan di Bitproper. Dan itu kita akan perbaiki. Termasuk juga hak dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas, Pak. Kami berikan kesempatan untuk menjadi ASN kalau memang mereka mau. Termasuk juga ya hal-hal seperti itu Pak. Kesetaraan-kesetaraan itu kami berikan ruang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.